selamat menikmati 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 pakai catip-catitan ini aja ya bun sebelum aku suir-suirkan mungkin baru aja diangkat nah tadi nih suami aku ambil sedikit ya bun untuk ikannya soalnya suami aku tuh mau suapin anak aku dulu gitu soalnya kalau nunggu ini mateng ya lumayan agak lama gitu terus disini untuk ikannya aku suir-suir gak terlalu kecil gitu ya bun yang sedang aja biar kalau dimakan itu masih berasa gitu ya untuk ikannya gak kecil seperti abon gitu terus untuk bumbunya disini aku langsung tumis aja dan ini aku tambahin daun jeruk ya bun biar lebih enak aja gitu ya bun terus aku tambahin kecap juga aku tambahin garam serta aginomotor kalau udah mulai mateng baru aku mau masukin gula tidak lupa juga disini aku bakal masukin air sedikit biar si sambalnya itu gak terlalu bosom gitu ya bun dan ini untuk ikan suirnya langsung aja aku masukin karena menurut aku ikan ini terlalu kering jadi aku masukin minyak sedikit lagi ya bun terus aku masukin juga untuk pemanginya nah seperti ini kan udah matang jadi aku tinggal taruh aja dipiring gitu ya bun terus disini ada suami aku lagi nyiapin untuk daun pisangnya nah kebetulan di belakang kumis ada pun pisang ya bun jadi gampang aja gitu buat ngambil daun pisangnya gak perlu lagi harus pergi ke rumah teman aku terus disini untuk daun pisangnya ini dibakar dulu ya bun sama suami aku biar agak lemes gitu ya bun untuk daunnya nah yang pertama disini aku mau masukin dulu ya untuk nasinya disini aku ambilnya yang lumayan banyak gitu karena biar ambil satu itu udah kenyang gitu ya bun jadi ini nasi bakarnya porsi jumbo gitu dan untuk ikannya juga aku masukin yang banyak juga ya bun karena ini kan yang buat dimakan sendiri jadi disini kursinya aku bikin lebih banyak biar puas gitu ya bun makannya soalnya ini first time aku buat nasi bakar jadi aku kan gak punya tusuk gigi ya bun jadi disini aku pakai hekter aja dan untuk cara bungkusnya juga disini harap 50 aja ya bun kalau emang kurang rapi gitu ya kurang bagus karena ini kan juga bukan dijual ya untuk dimakan sendiri jadi bukan bentuknya yang dilihat tapi rasanya disini aku juga udah mulai pakai mangkuk kecil gitu ya bun buat mengukur nasinya nanti biar enggak ada yang besar kecil-besar kecil gitu oh iya tadi aku buat nasinya ini kan 1 liter gitu ya bun dan ternyata itu menghasilkan 6 bungkus nasinya jadi disini aku lanjut mau bakar aja dulu ya bun dan suami aku juga udah siapin apinya dari tadi dan untuk nasi bakarnya disini diolesin minyak gitu ya bun sama suami aku kalau menurut aku nasi bakar itu yang lebih bagusnya dibakar langsung seperti ini ya bun biar ada rasa smocknya gitu terus si daun pisangnya itu juga kelihatan kayak emang dibakar gitu ya bun daripada harus dibakar menggunakan teflon kayak kurang aja gitu ya menurut aku kan namanya nasi bakar gitu ya ya harus dibakar dan harus ada rasa smocknya gitu oh iya terus lanjut yang kedua disini mau dibakar lagi yang pertama tadi kan udah selesai dibakar ya bun dan ini aku mau coba buka dulu tidak lupa juga disini aku mau hilangin dulu ya untuk tekternya takutnya nanti kemakan gitu ya bun nah kurang lebih seperti ini ya bun jadinya itu nasinya tuh kayak ada yang hangus-hangus sedikit itu rasanya enak banget apalagi rasa ikannya soalnya disini aku kasih rasanya tuh lebih dominan di ikan kalau untuk nasinya tadi tuh gak terlalu berasa gitu ya bun cukup ada rasa gurihnya aja sekian dulu ya untuk video aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati